Intro Dan siang hari ini tidak hanya adik Jigo saja Tapi kita akan hadirkan juga Kembaran dari Ivan Seventeen Dengan istri tercintanya Kita panggil langsung ini dia Redan Fajarsya dan Sintia Wijen Oke dan terima kasih Untuk Redan dan juga Sintia sudah hadir Siang hari ini Kalau kita boleh tahu pada Kita lagi memang membahas tentang Kemarin teman-teman kita dari Seventeen Teman-teman dari Jigo Sendiri Untuk Redan sama Sintia Pada saat itu ada disitu Fungsinya dimana? Ada dimana pada saat itu? Kita ada disana karena kita kesana untuk nemenin Ivan kan Dan sekalian kita sebenarnya berencana malam itu mau surprisein Dilan Karena Dilan ulang tahun Terus kita ada di depan panggung Karena kita sambil nontonin Ivan panggung Jaraknya sekitar berapa meter dari panggung? 100 meter lah Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe 50 meter dari panggung Kita duduk sama semua terus keluarga Dilan Sintia saya sambil gendong anak Terus ada adik saya juga ikut sama istrinya sama anaknya dua sama bibi Oke Berarti Sintia dan juga Redan ini tidak jauh ya dari panggung ya? Dekat sekali Dan Berarti secara tidak langsung kamu sempat melihat sekilas Jatuhnya panggung itu yang seperti video-video beredar itu ya? Kalau aku Aku lihat Karena aku lagi benar-benar lihat ke depan panggung sambil mainin handphone Jadi aku lihat Tiba-tiba air datang tapi Di atas panggung Jadi setinggi itu airnya Jadi kalau video yang terlihat itu kan airnya kayak merobos dari ia Dari tengah-tengah panggung Tapi pas aku disitu aku sempat lagi duduk Aku lihat itu air benar-benar ada di atas panggung Atau panggung Atau panggung Iya benar-benar kayak mau makan semuanya Dan di saat itu aku masih sempat bangun berdiri Aku Dilan adik parku semuanya kita sempat bangun berdiri Baru balik badan mau lari dan itu udah gak bisa Udah langsung kebawa di dalam air Berarti kamu dan Reden juga sempat terpisah Iya Terpisah Dan anakku juga Kalau adik kan sempat ada 5 menit dalam gulungan ombak ya Kalau kalian berdua Kurang lebih sama Sama ya Jadi pada saat itu Jadi bertemunya itu tidak di satu tempat yang sama Enggak Jadi di saat aku kebawa air Di dalam tuh aku udah kayak merasa Oh ini aku kena tsunami ya Oh ini kayak Udah titik-titik terakhir Aku mulai gak bisa nafas Aku mikirin anak aku kemana Sama bapaknya atau enggak Aku udah mikir gitu Karena aku mulai kehabisan nafas itu aku mulai kayak Oke cari cara supaya bisa naik Cuma pas kebetulan aku naik Aku ngeliat pohon Aku pelukin pohon Dan disitu aku traktur-traktur Lusak bilang Kenzi papa Kenzi papa Gitu Tapi gak ada yang nyawet Aku cuma lihat air masih tinggi banget Dan mungkin dia masih ada di dalam air Berarti anak juga sama kamu pada saat itu Anak waktunya sama saya kan di gendong Jadi Kalau saya sendiri saya gak ngeliat ombak Karena waktu itu saya lagi membelakangi panggung Jadi pas kita lagi nonton duduk Terus Saya sempat mengambil makanan Saya berdiri Saya ngadep belakang Membelakangi panggung Tiba-tiba Badan saya ditabrak Sama truk Cuma bentuknya air lah Terus Karena saya gak ngeliat visualnya Jadi gak nyampe di otak Saya pikir Kok saya di dalam air Kayak kita lagi ngobrol gini Tiba-tiba kita di dalam air Kan otak ini pasti konser Bingung kok saya di dalam air Saya baru mikir astor Saya kena tsunami Pas waktu saya mau meluk anak Kena gelombang yang di bawah kedua Itu anak lepas Anak lepas Anak lepas Terus Badan itu bener-bener Gak bisa Maksudnya Kayaknya gak ada gunanya untuk Kita mau bisa berenang Atau apa Saking kencangnya Kita udah cuma ngikut aja Ngikut sambil mikir Oh Ini ya rasanya mau ajal Baru mikir Oh bener ya Ternyata roh yang kekal Jasad ini gak kekal sama sekali Gitu Udah mikir kesana kesana Alhamdulillah Saya sempat kepentok tembok Tembok gitu Ngerem Saya ke tembok tembok Saya merangkak naik Karena ngambil nafas Ngambil nafas Abis ngambil nafas Saya mikir saya udah selamat Airnya udah berhenti Gitu Ternyata begitu saya Ngelepas tangan Saking deresnya gitu Jadi badan saya tuh Ngegeser lagi Ngegeser Kebuang lagi ke depan Saking kenceng ya Pada saat itu Kalian bertemu dengan anak cukup lama ya Lama Anak sempat hilang berapa lama pada saatnya Kalau untuk ketemunya Langsung itu besok sore Besoknya Besok sore Cuma Kita sempat ada Minjem handphone warga Dia sih Aku udah gak bisa apa-apa sama sekali Minjem handphone Dan dari situ Dapet kabar Kalau dia ketemu Redan itu Nah setelah aku dari pohon itu Airnya mulai surut Surut Pas aku turun Aku terus-terus teriakan Kenzie papa Kenzie papa Akhirnya dia nyaut Dia nyaut Akhirnya kita ketemu Terus aku tanya Kenzie mana Kenzie lepas Nah disaat itu Aku udah gak bisa mikir apa-apa Dia cuma bilang Dia sempat ngomong Hal yang udah Udah ya ikhlas Karena memang Kita pikir Semuanya yang bisa lolos dari sini Cuma mukjizat aja Dari Allah Udah bener-bener seperti itu Dia sempat ngomong Udah ya ikhlas Aku bilang gak bisa Aku harus cari Aku harus cari Terus dia bilang yaudah Kita keluar dulu Minjem senter Atau sepatu Atau apa Karena emang bener-bener Di bawahnya kayu yang tajam-tajam semua kan Dan gelap Total gelap Jadi akhirnya kita pinjam Kita keluar Sampai kita di luar Kita malah dievakuasi Jangan di sini Karena mungkin takut ada susulan Atau apapun itu Saya gak mau Saya harus nyari anak saya Gak bisa Dia bilang Gak apa-apa Nanti kayak gimana anaknya Saya kasih tau ciri-cirinya Cuma untuk meninggalkan situ Itu berat banget Linggalkan lokasi itu berat ya Berat banget Berat banget buat aku Aku udah gak bisa ngomong apa-apa Akhirnya dia aja megangin terus Saya mendengar cerita mereka sendiri Tidak terbayang ya Karena Itu semua terjadi adalah Di luar apa yang menjadi kemauan mereka Dan buat saya Yang hanya bisa kita lakukan adalah selalu berdoa setiap hari Ya Dan Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menjadi yang terbaik Gitu ya Dan Untuk Teman-teman ini Mereka harus ditinggalkan dengan orang-orang yang mereka cintai Percakapan terakhir dengan Dilan ini Apa sih sih? Biasanya kalian kan Sesama istri ini pasti suka ada percakapan Gak ada sih gak ada apa-apa Karena dia sekarang lagi sibuk Nyalek juga Jadi setiap ketemu pasti pun nanya Dek Gimana di sana? Balik kapan ke Pono Rogo Dia bilang Oh tanggal 25 kak Bener balik Emang tanggal 25 Gitu Dan gak ada yang Gak ada yang aneh Gak ada yang beda dari dia Cuma Alhamdulillah seharian itu aku dikasih Waktu lebih banyak Jadi karena Dari sana mobil Aku tidur sama-sama gitu Sampai Makan malam sebelum kejadian pun sama-sama Biasanya kan Aku sibuk ngurusin Kenzie sendiri Dia juga sama Ivan Gitu Ini gak Jadi bener-bener sama-sama Barang-barang Ivan sendiri saat ini Oke kita lihat Ini Hoodnya Kenzie ya Kenzie ya Kenzie Oh sempat juga jadi tamu di quiz bareng Jadi memang kalian ini Kalau jalan selalu barengan ya Kalau jalan selalu barengan ya Jadi Kompak banget Nah yang Gue agak penasaran juga ya Pada saat kejadian air yang tiba-tiba Masuk itu Itu Ada suara-suara gak sih Dek? Maksudnya apa tiba-tiba air keluar gitu aja tanpa ada Ya kalau dari informasi security di atas resto Dia denger gemuruh Tapi kalau di kita Karena Karena Bareng sama sound system Berisik Yang dibelakang sebenernya berapa banyak orang Yang dibelakang backstage itu kan otomatis Gak ada lampu sama sekali Gak ada Itu cuma terang bulan aja Kalau A.A.A. Jimmy sekeluarga istri saya Root manager saya Itu Sepuluh orang kayak dibelakang itu Dan itu gak ada pembatasan sama sekali Cuma tulisan pantai Tanjung Resung itu yang ambruk di videonya Untuk Ivan pendiri bagaimana sekarang? Pasti masih Terpukul Masih terpukul Kalau sedih mungkin udah Udah inilah ya Udah mencoba untuk move on Cuma yang paling nyata dari Ivan Dia masih Merasa di lain itu ada Masih Merasa di lain itu Hidup gitu Jadi Malem-malem Kalau dia habis ngapain itu dia Masih ngechat Ngapainya Dilan Sayang aku habis ini Aku makan ini Karena Mungkin kalau misalnya Kita ditinggalin Orang terdekat sakit dulu atau apa dulu kan Maksudnya Kerasa dia mau ini Ini kan tiba-tiba Belar gitu aja Dan itu Maksudnya kita udah pergi sama-sama Apa sama-sama Jadi memang Masih ini Masih Masih ngerasa di lain itu ada Dia masih ngerasa di lain itu Udah ikhlas sih Cuma Masih ngerasa di lain itu ada Masih gak ada Iya Kadang-kadang Yang Di rumah Masih bersarap ada yang nyautin nih Ada yang nyautin nih Iya Kita mengerti banget Kita mengerti banget Mudah-mudahan Dari Ivan dan juga semua keluarga besar Seventeen Kita menyampaikan Turut berduka yang sedalam-dalamnya Kita juga ikut merasakan Kesedihan yang kalian rasakan Kehilangan orang-orang yang sangat amat kita cintai Dan kita akan kembali setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di bronis Dari Semua yang terjadi akhir tahun Sampai dengan awal tahun Semuanya sudah terjadi Tapi yang pasti Kami keluarga besar bronis TransTV Ikut turut prihatin Dengan semua kejadian yang teman-teman hadapi Pokoknya semoga Bisa Kembali lagi pulih Bisa kembali lagi Dan pokoknya salam sayang kami Dan peluk kami Untuk semua keluarga besar Untuk Jigo Untuk teman-teman Seventeen Keluarga besar Seventeen Salam dari kami semua Pokoknya Untuk Vicky Juga Andika Kak Jen Terima kasih banyak Sudah hadir di bronis pada siang hari ini Dan Sekali lagi Kami juga Mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman Sudah bisa berbagi cerita Bersama kami disini ya Sampai ketemu lagi besok Hanya di Bronis Obrolan Terima kasih Kini Kini Tak sendiri disini Mencarimu Tak tahu Dimana Semoga Tengah Kau Disana Selamanya Selamat Tengah Apu Selalu Mengingatmu Doa Kamu Setiap Terima kasih.